Terkait dengan kunjungan DPR RI Komisi Limo kemarin Nah, terkait hal itu, gak mau menunggu lama untuk solusi dan perbaikan jalan tersebut Karena ini dinilai akan menyangkut keselamatan dan kesejahteraan rakyat Jambi nih loh Khususnya Bang Jek juga nih Nah, kalau ditalain kayak gini terus, mending tutup deh batu bara Ini do, pantauan Bang Jek Pertemuan anggota DPR RI Komisi Limo yang bertempat di Serampi Rumah Dinas Bupati Batanghari Pada Kamis lalu, Komisi Limo DPR RI Boiman Harun Fraksi Pandapil Kalbar I Meminta satukan suara untuk kepentingan masyarakat Jambi Setelah melihat kondisi jalan nasional yang rusak Boiman harap tidak menunggu lama untuk perbaikan jalan Karena ini menyangkut hajat kepentingan rakyat Beginilah keadaan tentang rakyat Jadi menurut saya dari segi kesamanan dan keselamatan pengguna jalan Sudah bahaya, sudah sangat bahaya Makanya menurut saya, apapun yang disampaikan oleh Bapak Wakil DPR RI Bupati Tidak ada lagi, menurut saya jawabannya yang paling tepat adalah harus ada keputusan Keputusan bersama, kita malah yang harus saling mendukung Bagaimana untuk mengurai kematian itu Sehingga membuat masyarakat nyaman Jangan mau masyarakat diadu dompa oleh perusahaan Jangan mau diadu dompa Sementara, Sumali Abdullah, fraksi Gerindra Dapel Jatim 3 Meminta masyarakat agar tidak dimanfaatkan perusahaan Untuk diadu dompa demi kepentingan perusahaan tampang batubara Karena menurutnya, problem tampang batubara di Provinsi Jambi sudah overkapasitas Selain itu, Bakri, anggota DPR RI Komisi 5 Fraksi PAN Dapel Jambi menegaskan Agar aktivitas tampang batubara dapat dilihat dari asas manfaat Bila tidak memberi manfaat bagi rakyat dan sebagai penyebab rusaknya jalan nasional Dan tidak merimpas pada kesejahteraan rakyat Bakri meminta untuk menutup tampang batubara Namun sebaliknya, bila banyak asas manfaat dapat dilanjutkan Dengan kriteria kesejahteraan rakyat menjadi tolak ukur utama keberadaan tampang batubara Di sisi lain, ketegasan kepolisian sangat diperlukan dalam penerapan aturan berlalu lintas Karena tidak sedikit angkutan batubara yang melanggar aturan berlalu lintas Sehingga berdampak pada kecelakaan maupun penyebab kerusakan jalan dan kemacetan di Kabupaten Batanghari Selamat Riyadi, JIT TV, melaporkan